Baik, anak-anak, selanjutnya kita akan masuk pada sesi 2. Kita lanjutkan di kubu gembira belajar matematika di latar kubu ke alaman 56. Nah, 56 kita akan diskusikan kembali. Dalam hal eksplorasi konsep, seperti yang sudah kita lakukan pada pertemuan sebelumnya di sesi 1, Oleh sebab itu, saya minta lagi semua anak-anak bisa konsentrasi dengan baik apa yang harus kita diskusikan, seperti apa dan seterusnya. Nomor 6. Nomor 6 saya minta, saya selah dibaca soalnya terlebih dahulu. Silahkan. Alaman 56. Alaman pergi ke kota mengendakai sepeda motor. Ia berangkat dari rumah pukul 7.45 dan sampai di kota pukul 8.5. Jika ia melalui, melaju dengan kecepatan kata-kata 60 km per jam, jaga dari rumah paman ke kota adalah... Ya, kira-kira cara mengejarkan seperti apa? Caranya mengejarkan. Yang diketahui dulu, diketahui dulu apa? Waktu sama dengan berapa waktunya? Waktu, ada waktu berangkat, ya. Waktu start, kemudian ada waktu tiga. Betul? Oke. Waktu berangkat pukul berapa? 07.45. Waktu berangkat 07.45. Waktu tiba? 08.05. Oke. Bapa? 05. Oke. Baik, kita mengejarkan untuk mengetahui waktu ini bagaimana. Berarti waktu kedatangan dikurangi waktu berangkat. Atau waktu tiba dikurangi waktu start. Betul ya? Berarti berapa dikurangi berapa? Berarti 08.05, ya kan? Dikurangi 07.45. Sama dengan berapa, guys? 60. Masa 60? Oh, ini 5 menit kok. Berapa? Berapa menit? Satu jam itu berapa menit, guys? Satu jam berapa menit? 60. Berapa? 60. Oke, saya tanya. Satu jam itu 60 menit. Berarti kalau ini dikurangi berapa? 20 menit. Nah, 30 menit. 20 menit. Sudah, ketemu waktunya. Sekarang? Apa? Berarti kalau kita jadikan pecahan itu bagaimana? Sama dengan berapa? Karena satu jam itu 60 menit, maka kita jadikan pecahan. Berarti 20 per 60. Red. Kita corek aja. Berapa ini nilainya? Kita perkecil dari berapa? Jadikan sederhana berapa? Satu bagi dua. Bagi dua dapat berapa? Bagi dua, guys. Berarti satu per tiga jam. Berarti dia mengandalkan perjalanan itu waktunya setiap jam. Nah, sekarang yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan jarak. Untuk berkali jarak, apa yang harus kita ketahui? Apa yang harus kita lakukan berkali jarak? Kecepatan dikali waktu. Kecepatan dikali waktu. Sama dengan berapa? Berapa kali berapa? Kecepatannya berapa? 60 kali 1, 60 bagi tiga berapa? 20. 20. Baik. Ada, nah. Bunyanya 20. Kita beri satu. Sekarang nomor tujuh. Saya minta politia. Ayah mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Apabila ayah berangkat dari rumah pukul 06.30 dan sampai di tempat kerja pukul 07.20. Jarak dari rumah ke tempat kerja adalah 0.1 km. Tapi kecepatannya berapa? 60 km kerja, ya kan? 60 km kerja. Terus kecepatan diketahui lagi apa? Waktu. Nanti kita kerjakan seperti tadi. Karena tadi sudah diberikan jantung 2, kita kurangi langsung saja. Berarti berapa dikurangi berapa? Waktu tiba, dia juga pukul berapa? Di Oli. Waktu tiba pukul berapa? Waktu tiba. Dia berangkat pukul berapa? Tiba pukul berapa, Oli? Halo? Oli? 07.20 07.20 Oke, 07.20 dikurangi berapa, Oli? Dikurangi? 6.30 06.30 Kamu kurangi ini bersama dengan berapa, Oli? Berapa menit? Langsung saja. Sudah kelihatan bahas jelas ini. Berapa? Berapa menit? Nah, 50 menit. Nah, sekarang yang dicari, Oli. Ini jadikan apa, Guru? Ayo, gini. Jadikan berapa. Berarti berapa? Sama dengan berapa, Oli? Buat pecahan. Jadikan pecahan. Jadi berapa, Oli? Ayo, 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 ayo. Jadi 5 per N 5 per 6 Karena sudah tidak bisa dibagi lagi, berarti ini sudah paling sepeda. Sekarang, yang ditanyakan apa, Oli? Jarak dari rumah. Jarak. Saya tanya. Mister tanya. Sama kamu. Jarak untuk mencari jarak? Rungusnya. Kamu masukkan. Bagaimana untuk mencari jarak? Halo. Untuk mencari jarak apa, Oli? Oke, Alexa. Untuk mencari jarak itu menggunakan apa, Alexa? Ini di atas sudah ada, Oli. Alexa, apa? Kecepatan kali waktu. Kecepatan kali waktu. Nih. Berarti kan baik-baik semuanya. Berapa berarti nilainya? Kecepatannya berapa? 60. Ya kan? 60 dikali 5 per 6. Berapa nilainya? Berapa? 60 kali 5. 6 kali 5 berapa? 300, 300, 35 berapa? 50. Aduh, anak-anak. Kamu di sekelas 5 loh, Yoh. Berarti jaraknya berapa? 50, KM. Ada enggak? Ada enggak? Ada. Sudah semua? Sudah tulis semua ini? Sudah lengkap ini? Sudah. Baik, saya hapus. Misalnya telpon punya saya itu. J sama dengan KKLiwe sama dengan 60 kali. 50 buat 60 sama dengan 50. Ya, benar. Kita harus menggunakan cara yang paling sederhana supaya teman-teman terhambil. Karena dirubahnya ke dalam format tutup pecah-pecah. Ya kan sekarang nomor berapa? Nomor 5 ya? Ya, kalau nomor 5, misalnya nomor 8. Nomor 8. Baik. Ewan, misalnya. Oh, ini. Conki. Oh, set Ewan. Saya ngantuk, eh, Conki. Black Devon. Ayo, kita baca dulu. Soalnya apa? Sebuah mobil berangkat dari kota A ke kota B dengan kecepatan rata-rata 75 km per jam. Jarak kota A ke kota B 180 km. Jika mobil tiba di kota B pukul 10, mobil tersebut berangkat dari kota A pukul... Pukul. Yang penting jangan dibukuli. Nanti sakit. Ewan, sekarang kejak nol. A berangkat dari kota A ke kota B. Jarak tempuhnya berapa? Jarak kota A ke kota B ini berapa? Donki. 75. Oke, tidak tulis. 75. Jelas ya tulisannya mister di layar ya. Jelas tidak? Kalau tidak jelas, tidak perlu jelas lagi. Tidak tahu jelas atau jelas sedikit. 75. Oke, best. Ini jarak, sorry, kecepatan. 75 km per jam. Oke. Dari kota A ke kota B. Terus apa lagi, Donki? Jaraknya berapa? Jaraknya 120, 180. 180 apa? Centimeter apa kilometer? Centimeter apa kilometer apa meter? Kilometer. Kalau jaraknya centimeter lah cuma sama dengan penggarismu. Terus yang ditanyakan adalah? Apa yang ditanyakan? Don? Waktu. 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 Waktu ditanya. Saya tanya. Untuk mencari waktu gimana? Ayo, ini sudah diperangkan dulu ya sudah. Ayo, John. Oke. 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 Apa, John? Karena John enggak hafal, maka nanti dipotret, dituliskan ke mister, ditulis. Saya berjanji akan hafal rumus jarak kecepatan waktu ke-50. Nanti dipotret, dituliskan ke mister. Masa tanya, enggak hafal, langsung tak akan tulis. Hari pertama 50, hari kedua meningkat 100. Harus hafal. Enggak bisa nanti. Semuanya tak bisa. Semua anak. Enggak. Enggak bisa saja. Enggak bisa saja daya ini menjawab. Ayo, sekarang saya tanya. Tolong dibantu si Pandu. Untuk mencari waktu apa, Pandu? Apa lu mau mencari waktu? Ada. Aku enggak tahu. Hah? Ini kan sudah. Tadi kan sudah dibahas, tadi di atasnya sudah ada. Apa, Uca? Kita masukkan. Jaraknya berapa? John, berapa John? Jaraknya... Ayo, ini loh, John. Aduh, tuh. 180. 180. Terus, dibagi? Dibagi tuh... 75. Bagi kecepatan, 75. Sudah, kamu bagi berapa nilainya? 5. Ayo, ditung. 180, dibagi 75 itu berapa? 2,4 jam. 2,4 jam. 1 jam. John, perhatikan ini. Karena 2,4 jam, ini artinya apa, John? Berarti 2 jam setara dengan berapa? Berapa menit ini? Berapa menit? 2,4 jam itu berapa menit? 1 jam berapa menit? 1 jam 60. Oke, 2 jam berapa menit? 2 jam. 2,4 x 60. Ayo, John. 1 jam 60 menit. Terkena 2 jam berapa? Ya, apa, masih dimakan itu? Ayo. Tiro. Lagi loh. 60. Lih, 2 jam kok 60 ini dari mana? 240 menit. 1,4 jam. Kalau 2,4 jam. Bagaimana kalau 2,4 jam? Bagaimana kalau 2,4 jam? 1,4 jam. 1,4 jam. Bagaimana kalau 2,4 jam? Dari 2,4 kali. Berarti 2,4. Dikali 60. Dikali 60. Kenapa kalau dikali 60? Karena ini kalau dibuat pecahan akan menjahirkan double pembagian, double pembagian langsung kita kalikan. Begitu, Devon ya. Seperti contoh di atas tadi ya. Oke. Berapa nilainya ini? 2,4 kali 60 ini berapa? Tiro nilainya. 2,4 kali 60 ini berapa? 144 menit. 144 menit. John, perhatikan John. Ini sulit John. Ini sulit. Ini soal eksplorasi konsep. Soal-soal hots ya. Yang menutup kita harus berpikir tingkat tinggi. Baik, 144 menit. Ini kita jadikan, kalau dibuat dalam satuan waktu itu, ketemunya berapa jam, berapa menit? 2 jam 24 menit. 2 jam. Kita boleh 2 jam 24 menit. Ini artinya. Nah, lantas bagaimana? Maka kan harus ketemu tadi. Berarti waktunya berapa? Berarti W waktunya sama dengan, dia pukul tibanya pukul berapa? Waktu tiba. Waktu tiba pukul? 10. 10. Berarti 10 titik 0, 0. Kita kurangi berapa? 2,02 titik berapa? Ini lho. Ini lho berapa ini? Lho iklim piro. 2,4 jam. 2,4. Hei, kamu kurangi berapa? Ketemunya. Berarti semuanya perhatikan. Semuanya perhatikan. Nomor 7. Berapa ketemunya ini? Dari 10 ke-kurangi 2,8. Kalau kamu kurangi 7, berapa? Kan ini ada 24. Kita jadikan 1,60-nya berapa? Hei, ketemunya berapa? Mr. Tanya sama kamu, John. 24 ini lho, John. Supaya jadi 61 jam, kan ada 60 menit, toh. Kurang berapa? Kurangin. 1 jam kan 60 menit, John. Ini sudah ada 24. Berarti 60 kamu kurangi 24, sisanya berapa? 64 ini lho, Pak. 60. Teman menit lho, kamu prosesnya ini lho. Berapa ini? 60. Berapa? Ini 24. Ini 24. Jadi. Berapa? Eh? 1 jam kan 60 menit. Jadi 36. 36. 36. Nah, sekarang kamu tambahkan. 10 ke-2 ini berapa? Kalau sisanya diambil 60. 36. Nanti ketemunya 0, 7. 0, 7. Jadi 36. 36. Ada nggak? Ada. 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 Nomor selanjutnya. Nomor berapa ini? 5. 7. 9. Sudah nomor 9. Ini saya hapus ya. Sudah mulai semua. Oke, baik. Saya sudah. Saya sudah. Saya sendiri. Oke. Nomor 9. Saya minta si. Tito. Evan is rage. Power. Itu. Jarak antara sekolah dan rumah Manda adalah 1,8 km. Manda berangkat dari rumah pukul 06.20 agar pada pukul 07 sudah sampai di sekolah. Manda harus mengayu sepeda dengan kecepatan berapa meter per detik. Jarak sama dengan 1,8 km sama dengan 1.800 m. Ini jadi berapa? 1 km sama dengan meter, jadi berapa? Jadi 1.800 m. Oke. M itu apa? Meter. 1.800 meter. Terus? W sama dengan 40 menit. Sama dengan 40 kali 60. W sama dengan? Sama dengan. Dari mana W40 menit? Sekarang saya tanya sama kamu. Waktu tiba pukul berapa? Waktu tiba pukul 07.00. 07.00. Waktu berangkat? 06.20. Nah ditulis begini nak. Waktu start atau waktu berangkat ya. Ini waktu start. 07.00 kurangi 06.20. 06.20. Oke. Berarti kan saya. Oke. Ini jadikan kamu kurangi. Ketemunya berapa? 40 menit. Berarti WT dikurangi WS. Betul ya? Sama dengan 40 menit. Nah langkah selanjutnya yang ditanyakan? Kecepatan. Kecepatan. Yang ditanyakan kecepatan. Untuk mencari kecepatan. K sama dengan? K sama dengan C bagi W. C dibagi W. Oke masukkan. Berapa? Jaraknya berapa? Jaraknya 1800 M dibagi 2400 detik. Dari mana 2400 detik? 40 menit diubah. Diubah ke dalam? 40 kali 60. Nah ini jadikan detik. Itu kan maksudnya? Iya. Kita jadikan detik. Ketemunya berapa? Itu? 2400 detik. 2400. Baik. Masukkan di sini. 2400. Loret. Loret. Sama dengan 18. per 24. Berapa? Sama dengan 0,7. 0. 0,75. 0,75. 0,75 satuannya apa? Meter. Meter per detik. Per detik. Akan enggak ini? Jawabannya nih? Ada. Enggak. Nomor 10. Eran. Eran. Yo. Nomor 10 itu jarak kota P dan kota Kiu 240 km. Sebuah bus berangkat dari kota P pukul 14 WIB. Di perjalanan bus beristirahat selama 30 menit. Bus tersebut maju dengan kecepatan wata-wata 60 km per jam. Maka bus tersebut akan tiba di kota Kiu pukul 13 WIB. W sama dengan J. Sekarang kita pahami bersama. Supaya teman-teman paham. Kita analisa dulu. Bisa mau tanya sama Eran. Jaraknya berapa? Jarak P ke K. 40 km. Tulis di sini. 240 km. Tolong yang lain termati ini. Betul ya? Ini ya Eran ya? Iya. Benar. Terus? Apa lagi? Lalu. Kecepatan? Ketepatannya itu 60 km per jam. 60 km per jam. Baik. Yang ditanyakan adalah? Waktunya. Eh? Waktunya. Waktu. Oke, baik. Waktu. Untuk mencari waktu, umumnya apa? W sama dengan? Jarak. Jarak dibagi. Kecepatan. Jarak dibagi 3. Baik. Kita masukkan Ren. Jaraknya berapa Ren? 240. 240. Dibagi. Dibagi. Berapa Ren? Jadi 4. Jangan. Jangan. Jangan panjang ada? Terus. Terus. Belum selesai. Sebentar. 4 jam. Sebentar, sebentar, sebentar. Sebentar, Aaron. Ini sudah final atau belum? Belum. Masih ada. Karena apa? Di dalam perjalanan bus berjirat selama 30 menit. Maka 30 menitnya kamu tambahkan. Ya kan? Ditambah. 4 jam ditambah 30 menit. 4 jam ditambah 30 menit. Terus ditambah 14.00. Ini jadi 4.30 terus ditambah. Ini berapa ini? Berarti sama dengan 14.00 ditambah. Ditambah 4.30. 4.30. Berapa ini nilainya? Jadi 18.30. Ya, 18.30. Ada, enggak? Ada. Sudah. Sudah, yang lain? Wiwia. 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 Sudah, ini? Wiwia belum. Wiwia. Ini sudah dilengkapi semua yang belum-belum itu? Sudah? Sudah. Baik. Saya hapus. Wiwia, Mr. Wiwia. Wiwia itu Wiwia. Oke, setap. Wiwia belum, Mr. Wiwia belum. Kasian Wiwia. Wesen. Selama bertahun-tahun. Orang sahabat itu banyak rejepinya. Orang sahabat juga banyak latihan soalnya. Karena ngacung semua. Kita tambahin soal. Pinter nanti. Mitafon. Mitafon. Ayo, lanjut. Wiwia. Katanya Wiwia itu mitafon. Bosen. Sama saya, sama Wiwia. Bosen katanya. Tanya Wiwia. Panjang keliling lapangan. Adalah 50-500 meter. Danu berlari dengan kecepatan 20 meter per menit. Danu dapat mengelilingi lapangan dalam waktu. Jadi, 500 dibagi 20 sama dengan. Apa ngorong-ngorong 500 itu? Jaraknya berapa? Jaraknya itu 500. Terus jarak 500. Terus jarak 500. Kecepatan 20 meter. Terus jaraknya itu dibagi kecepatan. Jadi, kecepatannya 20 meter per menit. Terus jaraknya itu dibagi kecepatan. Yang ditanyakan waktu. Betul? Waktu sama dengan. Untuk mencari waktu jarak dibagi. Jarak dibagi kecepatan. Jarak dibagi kecepatan. 500 dibagi 20 sama dengan 25 menit. Ada enggak 25 menit dulu? Ada. Karena nolnya di jarak. Terus 250 dibagi 2. Itu 25. Saya tanya, 25 menit ini lho? Ada enggak? Ada. Baik, nomor selanjutnya. Ewan. Ewan lagi. Nomor selanjutnya itu. Telefon. 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 Telefon belum. Ya, belum. Telefon. 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 Yoga bersepeda motor dari rumahnya menuju rumah KG dengan kecepatan 60 km per jam. Waktu tempuh yoga untuk bisa sampai di rumah kakek 2 jam 45 menit. Jawab rumah yoga ke rumah kakek adalah? Oke, saya tanya. Ini 2 jam berapa tadi? 4 jam 45 menit. Oke, yang ditanyakan apa? Jarak. Jarak. Masukkan. Untuk mencari jarak sama dengan apa? Untuk mencari jarak ini di mana? Sama dengan kecepatan kali waktu. Oke, kecepatan kali waktu. Berapa yang lainnya, Ewan? Masukkan, Ewan? Kecepatannya berapa tadi? 60. Oke, 60. Terus? Dikalikan? Dikalikan 2 jam 45 menit. Oke. 2 jam 45 menit. Ini kamu ubah dulu ke dalam waktu kerjaan. Jadi berapa? 2, 2, 3, 4. 3, 4. Oke. Masukkan berarti kali. 2, 3, 4. Berapa ketemunya? Jadi kan berikan biasa berarti ketama berapa? 60. 60 dikali. 11. Sama dengan berapa? 11, 4, jadi... Berapa? Berapa? 660. Ini berapa? Dari, nunggu berapa. Dibagi 4, ketemunya berapa? Nanti ada jelas, Ewan? Eh? Mana, Ewan? Luar, oh. Dari, cuma nge-lex dikit. Oke. Tiroli. 60 dikali 4, dengan 60 dibagi 4. Berapa? 100. 100. 65. Ya. Oke. 165. Ada ini enggak? Siapannya? Di poin dulu. Ada. Oke. Baik. Kita hari ini sampai di sini. Tolong dilengkapi benar-benar dan wajib belajar. Ya. Hari ini kita sudah ke matematika, saya lihat tegang sekali mukanya. Selalu demikian. Oke. Kalau matematika harusnya semenang. Kalau judulnya ini lho. Kamu lihat judulnya di sini. Gembira belajar matematika. Bukan menderita belajar matematika. Hati-hati lho. Jangan salah lho. Gembira ya. Harus gembira. Oke. Setakat ya. Oke. Oke. Harus. Harus. Terima kasih. Terima kasih.